Intro Selamat bertemu kembali di video mata kuliah jaring komputer Kali ini sudah masuk ke video ke 6 dari chapter application layer Pada video ini kita akan membahas mengenai video streaming dan CDN Content Distributed Networks Oke, hampir selesai ya bagian terakhir sebelum socket programming Jadi, apa yang akan kita bahas di video kali ini Seperti kita tahu, dulu bentuk objek traffic dalam internet itu bentuknya kalau nggak gambar teks Sekarang udah lebih banyak video, tuh Banyak sekali layanan video streaming Jadi streaming video Jadi videonya dianggap sebagai sebuah streaming data Bukan sebagai satu big chunk of data aja Nah, ternyata ini adalah pengkonsumsi bandwidth terbesar internet Itu tuh ya, si video streaming ini Sudah banyakkan Netflix, Amazon Prime, dan seterusnya Tahun 2020 ini sudah menjadi pemakan bandwidth terbesar Nah, jadi ini bertantangannya ya Tantangan bagi penyedia infrastruktur Bagaimana kalau misalkan jumlah Apa namanya Konsumen video streaming provider ini Nyampe 1 bilion 1 miliar Apakah infrastruktur kita masih Mampu begitu ya melayani Melayani jumlah user yang semakin banyak Atau tidak Nah, makanya ini adalah menjadi beberapa Tantangan dalam proses teknologi dan algoritma video streaming Tantangan berikutnya dari video streaming ini adalah Orang mengakses video streaming di jaringan yang berbeda-beda Ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless Pakai komputer, pakai handphone Masing-masing memiliki bandwidth dan kapasitas yang berbeda Jadi bagaimana video streaming ini harus didesain Supaya bisa melayani user yang heterogen seperti itu Oke, maka Salah satu caranya adalah Pertama, dia harus distributed Memanfaatkan konten distributed network Dan yang kedua Infrastrukturnya harus dipindah sedemikian Hingga dia bisa ada di level application level Atau application layer Makanya bab ini masuk ke dalam pembahasan application layer Ya, ini beberapa contoh Video streaming provider Dan juga konten distributed network provider Yang cukup besar Oke, kita sekarang bahas ke datanya dulu Dalam video streaming, otomatis data yang akan ditransmisikan Bentuknya adalah video Tapi sebetulnya video itu bisa kita breakdown kembali Menjadi gambar yang berurutan Betul ya, video itu adalah gambar yang berurutan Jadi sequence of image yang didisplay dengan constant rate Misalkan 30 fps Artinya, kalau ada keterangan itu ya 30 fps Artinya dia bisa menampilkan 30 image per second Ada 60 fps Itu artinya 60 gambar per second Semakin tinggi fps Gambarnya semakin detail Nah, maka yang kita harapkan adalah tingginya frame per second Begitu kan Setiap gambar Satu buah gambar Itu direpresentasikan dengan piksel Jadi kalau kita gambar itu bisa kita bagi-bagi jadi matriks Piksel-piksel yang kecil-kecil Setiap piksel dilambangkan dengan bits Kalau misalkan gambarnya gambar hitam putih Simple aja Yang hitam nilainya 1 Misalkan yang putih nilainya 0 Sesimpel begitu aja Nah Dari proses ini Kita bisa Pelajari satu istilah namanya coding Coding dan encoding Apa itu coding dan encoding? Ini adalah proses Apa namanya Proses Translasi Begitu ya Dari bit ke image Jadi Dia memanfaatkan Redundancy Informasi yang redundant Within and between Apa yang dimaksud dengan redundancy within? Coba kita lihat dalam satu gambar Kita bisa lihat Dalam satu gambar Kalau kita bagi-bagi menjadi beberapa matriks piksel Kita bisa lihat ada beberapa Bagian yang gambarnya sama Warnanya sama Misalkan di bagian awal tuh yang warna ungu Mestinya itu sama semua tuh nilai bitsnya Gitu kan? Nah itu redundancy within Kalau dengan yang bawahnya yang hitam Itu udah mulai beda Nah itu Bitnya beda Nah ini adalah redundancy within Bagaimana dengan redundancy between? Redundancy between ini Terkait dengan Satu gambar Dengan gambar berikutnya Ingat video itu terdiri dari beberapa gambar Antara satu gambar dengan gambar terdekat Mestinya gambarnya mirip Karena posisi orangnya belum berubah Jauh Lari gitu ya Belum geser terlalu jauh Artinya banyak bitnya yang mirip Nah Kemiripan bit ini Dimanfaatkan dalam proses coding dan Nanti encoding Kenapa dilakukan ini? Supaya Bit yang dikirim Yang ditransmisikan Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Kita lihat satu-satu Ada namanya Spatial coding Spatial coding itu Penjelasannya Coba dilihat Instead of sending N values of same color Bagian yang warnanya ungu semua Itu Sama proses coding Sama algoritmanya Tidak dikirimkan semua Kan sama semua Bitnya Jadi dia cukup Kirim satu warna aja Purple Tapi dikasih tau Ini berulang nanti Untuk baris 1 Baris 2 Dan seterusnya Nah itu proses Spatial coding Yang kedua Ada namanya Temporal coding Ini Temporal coding ini Apa? Temporal coding ini Daripada kamu Mengirimkan Seluruh gambar Pada gambar pertama Dan gambar kedua Gambar pertama dan kedua Itu kadang-kadang Tidak beda jauh Jadi yang dikirim Itu cukup Perbedaannya saja Perbedaan bit Antara gambar satu Dan yang kedua Teknikalnya Dipelajari di kuliah Pengolahan citra Tapi Intuisinya Sederhana saja Perbedaan itu gimana? Tinggal dikurangin aja Matrixnya Kemudian dikirim Selisihnya aja yang dikirim Nah itu mekanisme Temporal coding Jadi Jadi Proses coding dan encoding Itu melibatkan Pengurangan Bit yang perlu dikirim Data yang perlu dikirim Dengan memanfaatkan Spatial coding Dan juga temporal coding Berikutnya Seberapa cepat Sebuah algoritma Melakukan proses encoding Atau disebut sebagai Encoding rate Ya Menterjemahkan ulang Dari proses coding tadi Menjadi Gambar yang utuh Untuk proses encoding Nah Seberapa cepat Proses ini Apa namanya Dibedakan menjadi Beberapa tipe Proses encoding Ada yang namanya CBR Constant bitrate Jadi Proses encodingnya Fix Sepanjang waktu Ada juga Variable bitrate VBR Nah Dia berubah-ubah Encoding rate-nya Berubah-ubah Tergantung Seberapa banyak Spatial maupun Temporal coding Yang berubah Jadi itu proses Proses yang terjadi Pada video Contoh Kalau kalian pernah lihat Ada format video Dengan Format MPEG 1 MPEG 2 MPEG 4 Dan seterusnya Yang membedakan Antara satu format Dengan format yang lain Adalah Kecepatan encoding rate-nya Kecepatan Encoding rate-nya Berbeda-beda Begitu Nah ini adalah Proses coding dan encoding Dari sebuah Gambar Yang nanti Ujungnya jadi video Kenapa harus Serumit itu Karena Kita tidak ingin Bandwidth internet Habis Hanya untuk Mengirimkan data ini Makanya perlu Di kotak-kotik Oke Isu kedua Bagaimana cara Menyimpan Video yang akan Distreaming Nah Simpelnya kan Video ditaruh di server Ada internet Ada client Challengenya adalah Server to client Bandwidth Berubah-ubah Bandwidth internet Berubah-ubah Tergantung trafficnya Jadi Proses Penyimpanan video Harus bisa Se-adaptif Mungkin Sehingga Dapat menyesuaikan Dengan ketersediaan Bandwidth Di jaringan Berikutnya Yang perlu Dikonsider Adalah Bahwa Kalau misalkan Trafficnya penuh Terjadi Congression Maka akan Banyak Paket yang Hilang Paket yang Hilang Akan menyebabkan Turunnya kualitas Video yang Distreaming Ini harus Diterhatikan Baik-baik Oke Contoh Ini ada Proses Recording Video Jadi videonya Udah dibikin Filmnya Dengan Kecepatan 30 fps Kualitas videonya 30 fps Disimpan Setelah itu Kan videonya Harus dikirim Dikirim Dalam bentuk Streaming Kenapa gambarnya Kayak tangga Karena Yang dikirim itu Sebagian kecil Sebagian kecil Sebagian kecil Dan seterusnya Jadi kirimnya Sedikit-sedikit Sampai akhir Good thingsnya Dari algoritma Streaming video Adalah Pada saat Data tersebut Diterima oleh Klien Klien Tidak harus Menunggu Sampai Semua videonya Di download Atau Semua datanya Sampai Tidak harus Kalau ada Yang sampai Sebagian kecil Langsung Di play Datang lagi Langsung Di play Dan seterusnya Makanya Idealnya Adalah Data yang dikirim Itu match Timingnya tepat Konstan Bandwidthnya Sehingga Tidak ada Buffer Tidak diperlukan Buffer Jadi kalau Satu bagian Sudah dikirim Langsung di play Kalau sudah habis Data yang baru Masuk Di play Dan seterusnya Jadi Seamless Sebegitu kan Seolah Bagian ini Yang disebut sebagai Kenapa namanya Streaming Karena data yang dikirim Satu-satu Dan once Datang langsung Di play Masalahnya Kondisi di dunia nyata Tidak seperti itu Bandwidth Di rumah kita Itu Berubah-ubah Sepanjang waktu Kadang-kadang bagus Kadang-kadang jelek Sehingga Akan ada Akan ada Waktu dimana Timingnya itu Tidak pas Antara data yang Di stream Dengan yang di play Itu Yang dikirim Lebih lambat Karena delay Maka akan Menimbulkan Yang namanya Jitter Lag Begitu Bahasa Atau itu Kalau kamu lihat Ada Kayak gitu-gitu ya Loading Loading Itu proses Dimana Data yang sudah Di play Sudah habis Dan data yang baru Belum datang Ini adalah Beberapa Tantangan Maka Dalam dunia nyata Grafik yang tadi Ideal Itu biasanya Kayak gini Jadinya nih Nah Pada saat dikirim Bandwidthnya tuh Nggak rata Jadi tangganya Bandwidth Tangganya Nggak rata Karena memang Adaptif banget Bandwidthnya bisa Berubah-ubah Sementara dari Sisi klien Pengennya Lancar-lancar Aja Nah Detail Apa namanya Kalau ada Jeda Yang menimbulkan Jitter Itu akibat Dari perubahan Bandwidth Yang seperti ini Nah Proses video streaming Menggunakan algoritma Menggunakan protokol apa Ini salah satu protokol aja Namanya Dash Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP Ada lagi Satu lagi HLS HTTP Live Streaming Tapi itu Nggak dibahas Mungkin kalian bisa Explore lebih lanjut Jadi Dengan mekanisme Dash ini Protokol Dash Dia membagi video Menjadi beberapa chunk Jelas ya Itu clear Setiap chunk Di-encode Pada Rate Yang berbeda-beda Different rate encoding Stored in different files Nah Ingat Jadi mungkin ada satu Ada satu Yang di-encode Dengan rate yang rendah Ada yang di-encode Dengan yang tinggi Jadi banyak opsinya tuh Supaya apa? Supaya ketika bandwidthnya turun Yang dikirim Itu data dengan encoding Yang lebih Lebih rendah Adaptive Jadi kalau kalian Kamu lihat di Youtube Kalau internet kamu lemot Itu kan kualitas gambarnya Turun deh Dia bisa mendeteksi sendiri Kalau bandwidthnya kurang Kualitas feednya turun Kalau bandwidthnya bagus Kualitas feednya dinaikin Nah itu Yang bisa dilakukan oleh Dash Dynamic Adaptive Streaming Oke Itu kurang lebih Ide nya Nah Pada klien dia Paradically estimate Server to client bandwidth Jadi dia bisa mendeteksi Proses terjadi Perubahan bandwidth Oke Dia intelligent Karena bisa mendeteksi Kalau misalkan Bandwidthnya turun Ya udah kirim aja file Yang ukurannya lebih kecil Yang encoding rate nya lebih rendah Simple aja Seperti itu Ini contoh yang paling gampang Untuk menggambarkan Protokol ini itu Youtube Youtube itu pun Menggunakan protokol sepertinya Oke Ini ilustrasinya Jadi Proses streaming video itu Dalam kasus ini Melibatkan Tiga teknologi sekaligus Pertama proses encoding Kita ingat ya Proses encoding Coding dan encoding Kemudian menggunakan Protokol dash Dan memanfaatkan Playout buffering Proses buffer Di sisi client Challenge Nah Video itu Kalau misalkan Hanya di Di upload Di deploy Pada satu server Itu akan terjadi Banyak sekali Permasalahan Makanya Biasanya Kita coba Distribusikan Penyimpanannya Nah Teknologinya Konten Distribution Network Jadi Opsi satu Kalau ada banyak Apa namanya Bagaimana Melakukan streaming Konten Yang bisa melayani Jutaan user Yaudah Buat satu server Yang besar Ini tidak pernah Menjadi opsi Ingat ya Centralize itu Tidak pernah menjadi opsi Jadi yang Bisa kita lakukan Mungkin dilakukan Adalah Store server Multiple copies Direplika Ke banyak tempat Dengan Memanfaatkan CDN Contoh Provider CDN yang paling terkenal Ada Akamai Ini adalah Salah satu Provider yang Sering sekali Kita dengar Ada juga Limelight Ini juga Beberapa Satu Content Distributed Network Yang cukup terkenal Karena memanfaatkan Smaller cluster Yang jumlahnya Sangat banyak Sehingga Kita tidak perlu Tergantung pada Satu server Saja Oke Idenya bagaimana sih Ya idenya content Distributed Network Itu Kurang lebih kayak gini Taruh aja Di banyak tempat Begitu kan Taruh di banyak tempat Kemudian Ketika ada Ketika ada Yang merequest Ya sudah Dia tinggal Apa namanya Dikirim ke Beberapa lokasi Yang terpisah Jangan diarahkan Ke satu server Saja Nah itu Ide dari Ide dari CDN Istilah lain Dari proses CDN Ini Sering disebut Sebagai OTT Over the top Begitu ya Jadi dia Over the top Of internet Begitu Dia manfaatin Jaringan Dan dia berjalan Di atasnya Nah Seperti ini Jadi Kita tidak peduli Lagi infrastructure Yang di atasnya Kita cukup Perhatikan Server yang Terletak Di banyak tempat Itu tadi Dengan menggunakan Proses CDN Ya Jadi ini adalah Teknologi terbaru Yang memanfaatkan Distributive Konten Pada jaringan komputer Oke Itu saja Untuk Video streaming Dan CDN Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih